Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini gue mau nunjukin 5 novel terbaik yang gue baca di tahun 2020 Semua novel ini murni pilihan gue tanpa ada campur tangan dari siapapun Jadi kalau menurut kalian novel yang gue pilih ini gak bagus, ya gak apa-apa itu opini kalian Kita balikin lagi ke selera masing-masing karena setiap orang pasti punya selera dan pendapat yang berbeda Bisa jadi menurut kalian bagus tapi menurut gue gak ataupun sebaliknya By the way sorry kalau misalnya agak berisik karena disini lagi hujan terus juga ada angin Jadi ya kayaknya bakal agak berisik sih Langsung aja ke novel yang pertama ada Elena karya Elia Ningsi Novel ini terbit pada tahun 2018 Yang gue punya ini catakan ketiganya Diterbitkan oleh penerbit kata depan Terdapat 288 halaman Dan dijual dengan harga Rp. 75.000 Toko utama di novel ini sudah pasti bernama Elena sesuai dengan judulnya Elena ini memiliki masa lalu yang cukup kelam dengan mantan kekasihnya yang bernama Eugene Walaupun sekarang Elena sudah berubah menjadi lebih baik dan sudah menikah dengan Ibnu Tetapi masa lalunya itu masih mengejarnya Elena harus memilih cinta masa lalu atau mempertahankan yang ia miliki sekarang Gue suka novel ini karena jalan ceritanya menarik Nggak ngebosenin dan bikin penasaran Banyak kutipan yang menarik Dan hampir semua tokoh disini memiliki karakter yang sangat kuat Buku terbaik selanjutnya ada Psychopath Logic karya Clevenzia Buku ini terbit pada tahun 2018 Diterbitkan oleh penerbit Galaxy Media Terdapat 200 halaman dan dijual dengan harga Rp. 65.000 Ini tuh kumpulan cerita dari beberapa tokoh Ada Rosie, Tio, Bella, Peter, Ted, dan Tanaka Mereka memiliki latar belakang yang berbeda Usia yang berbeda juga Tapi yang pasti mereka adalah seorang psikopat Logika seorang psikopat sangatlah berbeda dengan manusia normal Dan ini merupakan kisah mereka yang akan membuatmu lebih waspada dengan para psikopat di sekitarmu Buku ini gue pilih sebagai buku terbaik Karena berhasil bikin gue ketakutan sendiri Ngebayangin kalau misalnya ada psikopat di sekitar gue Yang ketiga ada Air Mandi Mayat karya Randu Alam Shah Novelnya terbit pada bulan September tahun 2018 Diterbitkan oleh penerbit Coconut Terdapat 320 halaman dan dijual dengan harga Rp. 89.000 Tokoh utama di novel ini bernama Wijo Seorang anak desa yang merantau ke Jakarta Berkat kerja kerasnya Wijo berhasil sukses di usia muda Ia pun berhasil menikahi wanita pujaannya yang bernama Karina Kemudian si Karina ini mengalami sakit yang misterius Wijo pun rela melakukan apa aja demi kesembuhan istrinya Ternyata ada hantu yang menteror keluarga Wijo Hantu itu berasal dari masa lalu Karina yang kelam Lalu siapa Karina sebenarnya? Ada apa dengan masa lalunya? Menurut gue alur cerita novel ini menarik banget Nggak bikin bosan Setiap partnya selalu bikin penasaran Jalan ceritanya lumayan susah untuk ditebak Banyak kejadian yang nggak gue duga sebelumnya Kayak semacam plot twist gitu Gue pun sulit mendebak karakter tokonya Mana yang baik, mana yang jahat Mana yang bener, mana yang salah Itu lumayan susah untuk ditebak Lanjut novel yang keempat ada Bidadari Bermata Bening Karya Habibur Rahman El Sirazi Novelnya terbit pada tahun 2017 Yang gue punya ini cetakan ketiga Terdapat 337 halaman Diterbitkan oleh penerbit Republika Dan dijual dengan harga Rp72.000 Tokoh utama di novel ini bernama Aina Ia adalah seorang santriwati Sekaligus pembantu dapur Di pesantren tempat ia menimba ilmu Karena status pembantunya itu Aina kerap dibuli oleh teman sangkatannya Yang bernama Neneng Neneng bilang setelah lulus Aina pasti nggak akan lanjut kuliah Ia pasti akan tetap menjadi pembantu dapur Ataupun ya ke Arab menjadi TKW Setelah lulus dari pesantren Kehidupan Aina semakin berlikaliku Mulai dari cintanya yang terhalang ngerestu Hingga dipaksa menikah Dengan lelaki yang ia tidak cintai Gue suka banget sama novel ini Karena jalan ceritanya menarik Nggak bikin bosan Lumayan susah untuk ditebak Dan yang pasti banyak banget Ikmah yang bisa kita ambil dari novel ini Hampir semua tokohnya Memiliki karakter yang kuat Gue salut banget sama sikap Aina Dalam menghadapi setiap masalah Yang ada di hidupnya Karakter menyebalkan Seperti Neneng Paman Dan bibinya Aina Juga bikin gue kesel sendiri Novel yang terakhir ini Karya Kang Abik lagi Judulnya Pudarnya Pesona Cleopatra Diterbitkan oleh penerbit Republika Pada tahun 2005 Yang gue punya ini Cetakan ke-29 Terdapat 110 halaman Dan dijual dengan harga Rp30.000 Ada dua cerita Di dalam novel mini ini Novel mini yang pertama Berjudul Pudarnya Pesona Cleopatra Bercerita tentang Seorang lelaki Yang mengukur kecantikan wanita Dari gadis-gadis Mesir Ya sampai tidak mencintai istrinya Karena istrinya itu Jauh dari standar Kecantikan gadis-gadis Mesir Novel mini yang kedua Berjudul Stetes Embun Cinta Niala Bercerita tentang Seorang gadis soleha Bernama Niala Yang sebentar lagi Akan lulus dari Fakultas Kedokteran Setelah lulus Niala diminta Ayahnya untuk pulang ke kampung Dan akan dijodohkan Dengan Roger Seorang lelaki Yang terkenal Dengan kelakuan bejatnya Gue suka banget Sama novel ini Karena meskipun tipis Tapi penuh makna Karakter semua Tokohnya itu Kuat banget Buat kalian yang suka Insecure Coba deh baca buku ini Oke jadi Ini adalah Lima novel terbaik Versi gue Yang gue baca Di tahun 2020 Kalau misalnya Kalian mau lihat Yang tahun 2019 Sama 2018 Silahkan cari aja Masih ada kok videonya Makasih Nonton videonya Jangan lupa like Comment And subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Bye